Intro Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya Aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih Hai Mams, ketemu lagi di channel youtube nakita.id Dan kali ini kita kedatangan tamu artis cilik, cantik, berbakat, berprestasi pastinya ya Siapa lagi kalau bukan Zara Leola, yaa Hai Zara, gimana? Hai, aku hari ini baik banget dan alhamdulillah sehat Alhamdulillah, tadi kesini macet nggak jalanan? Aku nggak tau ya, karena aku tidur jadi kayak... Tiba-tiba bangun udah nyampe disini Udah nyampe disini gitu ya, jadi berarti ini baru pertama kali ya? Yes Nah terus kalau Zara sendiri nih, ini kan terjun ke dunia hiburan gitu ya Dan ini apakah memang ngikutin ayah? Gimana atau gimana lagi ceritanya nih? Aku juga nggak tau ya kenapa aku juga bisa begini ya Tapi dari dulu sih aku pengen banget jadi penyanyi Atau nggak jadi entertainer lah Jadi aku pengen banget jadi... So like, nggak ikut menjijak ayah juga ya Karena mungkin ayah kan nggak too singing ya Mungkin ayah more of a musician, aku lebih agak kenari sama nyanyi sih Kalo nyanyi sama nari tuh dari kapan sih emang? Aku mulai nari dari umur 3, mulai nyanyi dari umur 6 Hmm berarti memang dari kecil gitu ya Nah ini diajarin sama ayah atau gimana? Kalo nak... Aku dunanya sih sanggar ya Oh sanggar Iya Tapi kalo ayah gitu, ayah kadang-kadang juga kasih aku tips gitu Apa tuh tipsnya biasa kalo dari ayah? Ya banyak sih tentang... Pastinya singing ya Karena kan ayah kan juga... Apa ya? Producer and he's good at also singing kan Jadi aku kadang-kadang suka ngasih tips Tapi kalo nari ayah nggak perlu suka kasih tips Karena juga nggak pernah nari Oh gitu ya Nah kalo misalkan Zara sendiri Kenapa sih akhirnya pilih nyanyi sama nari juga? Aku nggak tau ya kenapa Karena aku biasanya dulu suka diajakin ayah untuk kayak ikut konsernya ayah Neliatin bagaimana viewnya gitu Terus aku liatin aku seru banget deh pokoknya ngeliatinnya Abis itu kayak juga rasanya entertain banget deh aku Makanya dari situ tertarik gitu ya Yes Terus ada pengalaman yang nggak dilupain kalo pas lagi konser gitu Pengalaman sih pasti of course the fans Betapa aku senengnya abis itu ketemu mereka itu Ya seneng banget gitu Kalo sambutan fans sendiri gimana nih? Aku panggil fans-fans aku tuh Zara Squad Zara Squad? Waaaah Zara Squad Aku nggak tau kenapa ceritanya bisa begitu Jadi aku tuh sama Mami aku disini Kita kayak bikin gitu Karena Mami aku kan panggil aku kakak Oh iya Kak Kita bikin Apa sih? Kita bikin kayak panggil buat fans you Maksudnya kita panggil satu-satu gitu kan? Kalo nggak mungkin Jadi udah aku panggil gitu Zara Lovers Soap Soap Zara ini Jadi abis itu tiba-tiba kita berdua gitu Zara Squad gitu Akhirnya udah Akhirnya udah Zara Squad gitu ya Nah terus kalo Disini Zara kan Pernah ikut Ini juga ya? Acting ya? Petualangan menangkap petir Betul ya? Ini gimana ceritanya sampe akhirnya ikut acting gitu? Nari iya Nyanyi iya Acting juga iya Hehehe Awalnya sih Ya kayak normal people do ya Pasti kan kita casting-casting terus ya Dan ceritanya gini Aku itu casting Kalo nggak salah Aku sebelum Casting untuk film ini Aku udah casting kayak Berapa kali? Kalo 10 kali gitu ya Dan aku nggak keterima Jadi aku udah ke produs Nggak produs juga sih Aku bilang ke manager aku Kalo aku nggak mau casting lagi Buat ngapain sih casting? Nggak ada Apa ya? Nggak ada functionnya gitu loh We're just gonna stand there Being acting Dan akhirnya juga gagal juga Itu menurut aku sendiri Karena aku ngerasa kayak I almost feel like Udah putus asa gitu I don't believe in me anymore in acting gitu Nah Jadi Pas Film petualangan menangkap petir ini Aku bilang ini This is my last casting Aku nggak mau casting lagi Karena Kalo gagal lagi Yaudah nggak casting lagi ya om Terus seru dong Om Bruno bilang Yaudah Tapi kalo Tapi kalo Kamu keterima Kamu Kamu Casting terus ya Terus selalu ini Terserah deh Gitu Ya udah pas kita casting ini Aku Keterima Aku Senang banget sih Dan Dan Mungkin banyak orang pikir kayak Gara juga bisa Jadi Actress gitu Sebenernya menurut aku sih Making film ini tuh Kayak Semacam activity doang Jadi kayak Biasanya kan Not every Every month Itu kalo not every year Pasti kan kita selalu Konser-konser Terus Siap hari gitu Konser-konser Nggak juga kan Jadi Makanya Aku sama keluarga Berpikir untuk Just acting But For an activity doang Nggak Berserius Tapi Ya udah pasti sih Everything I want to focus Fokus Tapi yang aku pengen focus banget itu Langsung menyanyi Semenari Tual. Hade Jej. Tidak. Tidak. Terima kasih.